selamat menikmati jadi ini tuh restorannya baru, temanya tuh tema santori nih guys jadi aku excited banget, pengen tau nih kayak gimana santori ini versi Jakarta duran sawit tepatnya, yuk kita denger terus untuk jalan ke santori di Jakarta itu melewati jalan kecil gak kecil sih, jadi kayak muatlah dua buah mobil gitu dan ini tuh di belakangnya rumah sakit duran sawit patokannya yeay, akhirnya sampai di santorini Jakarta jadi dari depan tuh emang belum keliatan santorininya ya dan untuk parkirannya ini menurut aku tuh luas banget jadi muat untuk banyak mobil nah guys, untuk masuknya kita dikenakan charge 100 ribu per orang bisa ditukarkan makanan dan minuman finally santorini Jakarta Timur wow, ini menurut aku keren banget konsepnya karena ini bener-bener konsep dari Yunaninya ya dan sampai ada wallpaper, bener-bener bagus banget sih ini tempatnya nyaman banget terus nuansanya bener-bener asli ya kayak di santorini beneran dan ini aku mau mengexplore spot fotonya guys disini banyak banget spot fotonya bisa banget nih buat acara wedding, birthday disini ini konsepnya lucu banget deh anti-mainstream anyway, santorini Jakarta ini bukannya dari jam 12 sampai dengan jam 8 tapi aku saranin banget buat kalian dateng di jam-jam sore kayak kayak jam 4 jam 5 gitu karena biar gak terlalu panas tapi tetep dapet mataharinya bisa foto-foto gitu guys selamat menikmati selamat menikmati untuk makanannya aku tukerin yang tadi aku bayar 100 ribu per orang bisa ditukerin dengan makannya dan minuman aku pilih burger dan spaghetti dan minumnya juga ini ocean blue dan vanilla caramel by the way ini burgernya tuh bener-bener enak banget dagingnya empuk hai guys, jadi aku mau cobain makanan di Josh Hermanos jadi aku pesan 2 minuman yang non coffee tempatan ini vanilla caramel terus ini ocean blue gitu aku mau cobain ini ini segar banget sih aku mau makan yang segar-segar gitu next, spagetinya juga creamy dan menurut aku ini spagetinya lumayan banyak porsinya jadi bisa bikin kenyang banget dan ini spageti juga dagingnya tuh juga banyak dan jamurnya juga senang banget sih dan ini dia guys suasana malemnya jadi suasana malem itu juga enak banget dingin dan ini lorongnya guys by the way disitu juga ada musola dan ada toiletnya juga dan ini sih detail banget ya dari bunga terus juga dari wallpaper dari bangku, meja ini tuh custom bener-bener sama persis kayak santor ini kalian wajib banget deh buat disini so guys, segitu aja vlog aku thank you so much for watching don't forget to like, comment, and subscribe bye